Intro Salam, selamat pagi, senang sekali boleh berjumpa lagi dalam Renungan Hari Anto Raja Edisi Sabtu 21 Oktober 2023 Sebelum melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya, mari kita berita Bapak kami di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Berkati kami untuk mendengar firman-Mu Perfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar Amin Pembacaan kita kali ini terambil dari Matius 17 ayat 22-27 Di bawah judul Pemberitahuan Kedua Tentang Penderitaan Yesus Firman Tuhan berbunyi dengan Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus dan murid-muridnya Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan Apakah pendapatmu Simon Dari siapakah raja-raja dunia ini Memungut bea dan pajak Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi bebaslah rakyatnya Tetapi Supaya jangan kita menjadi batu sandungan Bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya Ambillah itu dan bayarkannyalah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Amin Tema kita pada pagi hari ini adalah Melampaui uang Dalam bahasa teraja Losong naseng Ada ungkapan yang mengatakan bahwa uang adalah raja dunia Fakta yang terjadi ialah Ketika seseorang hidup berlimpah uang Maka banyak hal yang dapat dirai Entah itu properti Jabatan Bahkan suara rakyat pun dapat dibeli dengan uang Dari berbagai fakta dari kekuatan uang tersebut Bukankah dapat dilihat bahwa uang dapat menjadi ilah lain Dalam mewujudkan hasrat manusia Bagaimana persoalan ini jika dilihat dari lensa firman Tuhan Tujuan utama kedatangan Kristus dalam dunia ini adalah Demi keselamatan dan penyelamatan tersebut Harus ditempuh melalui kematian di atas kayu salib Meskipun mati Ia bangkit pada hari yang ketiga Karya penyelamatan Kristus ini adalah Sesuatu yang mahal Tetapi sifatnya tidak bisa dibeli dengan uang Dengan kata lain Keselamatan bersifat anugerah Dan nilainya jauh melampaui uang Berbeda dengan raja-raja dunia Atau kekaisaran romawi Yang mengeru orang asing Melalui uang bea dan pajak Demi kepentingannya Karena harus diakui bahwa Uang adalah suatu tak menda dominasi kekuasaan Oleh sebab itu Kristus bersikap kritis terhadap uang Bukan anti terhadap uang Sebab itu Ia tidak mau menjadi batu sandungan Karena anti dengan bea dan pajak Tetapi melihat secara lebih luas Fungsi dari uang Kristus menekankan bahwa Uang harus dipakai sebagai berkat Dalam pekerjaan Mengujudkan tanda-tanda kerajaan Allah Yakni kasih dan keadilan bagi yang memerlukan Bacaan kita menunjukkan Bagaimana pekerjaan Mengujudkan tanda-tanda alat Terpatri dalam rupa uang Empat dirham yang dipakai Untuk menolong sesama yang secara langsung Mengujudkan kasih Kristus Dalam rasa berbelas kasih Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Kami sudah membaca firmanmu Berkati Tuhan Agar dapat menjadi berkat Dalam hidup kami Berkati Bapak pendeta Dan keluarga Majelis gereja Dan pengurus OIG Berkati orang tua kami Berkati kami Semua dalam melakukan aktivitas hari ini Ampuni dosa kami ya Tuhan Amin Demikianlah relungan harian Teraja kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Sub indo by broth3rmax